Halo teman-teman berjumpa lagi bersama saya disini dalam kesempatan kali ini kita akan mempunyai suatu armada terbaru ini adalah armada jahit bus 3m HD dengan generasi untuk topi serta pempernya ini menggunakan generasi yang ketiga tetapi untuk selendangnya masih menggunakan selendang generasi yang kedua ya dan untuk modnya ini dari Mas Sangka Saptro dan Pak Farid Magiawan untuk statusnya adalah sel ya dan untuk liverynya ini editan dari saya dan untuk faktornya ini dari channel Youtubenya Grong dan bagi kalian yang berminat dengan modnya ini silahkan cek link yang ada di deskripsi ya Oke sebelum melanjutkan videonya jangan lupa untuk like comment share and subscribe dan dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya Oke lain saja kita akan merayu untuk bosnya ini ya untuk generasi yang ketiga yang menggunakan selendang setra ini kita belum pernah mereviewnya ya ini dan untuk kesempatan kali ini kita akan mereviewnya dan dan pertama-tama kita akan mengecek untuk perlamanya dulu ya untuk lampu dekatnya seperti ini bentar kita nyatakan untuk lampu dekatnya seperti itu ya terlihat untuk lampunya ini sudah bisa di custom atau variasi lalu untuk lampu jauhnya seperti ini ya dan kita cek untuk lampu set set kanan lalu set kiri disini juga sudah menyala untuk lampu setnya juga sudah menyala disini tidak ada kendala ya lalu kita cek untuk bagian wiper untuk di bagian wiper disini menggunakan tiga wiper ya tetapi untuk wiper atas disini seperti wiper terlalu besar ya disini jadi karena ini menggunakan model mhd karena model mhd ini sama HDD dan jadi itu ada di tengah-tengahnya ya jadi untuk wipernya disini agak terlalu besar disini lalu kita cek untuk pintunya untuk pintunya disini menggunakan redo sliding ya atau pintu geser untuk depan dan belakang dan tadi ada semacam animasi pintu lipat ya maksud saya kursi lipat dan juga untuk interiornya seperti biasa itu bisa menyala lalu kita cek untuk bagian belakang atau buritanya untuk lampu hajat disini sudah menyala sen kanan lalu sen kiri juga sudah menyala lampu malang dan disini ini untuk lampu remnya kalau menyala keseluruhan ya jadi tidak hanya yang ada di tengah sama di bagian lampu remnya saja ini tetapi untuk listnya itu juga ikut menyala ya disini lalu untuk lampu mundur kita cek untuk lampu mundur ini sudah menyala ya ini hitam karena ada semacam Scotland ya di liverynya lalu ini lalu ini untuk variannya menggunakan varian eh doff dari adiputra ya untuk will doffnya disini dan kita cek untuk interior atau dalamnya untuk interiornya seperti ini ya ini seperti bus mhd pada juga umumnya untuk interiornya seperti ini dan yang saya bingungkan itu bagian topinya ya karena untuk skatnya eh kalau di shd kan nano itu kebanyakan itu ada semacam tonjolan ya untuk jam tetapi untuk mhd ini tidak ada ya dan tetapi untuk di modnya mau penasir yang di convert oleh mdc itu untuk sd-nya seperti ini ya untuk topinya itu jadi untuk topinya seperti ini dan apa bedanya saya juga kurang terlalu paham untuk hal seperti ini dan untuk spiannya disini untuk spiannya masih menggunakan spian lama ya belum menggunakan spian baru karena untuk spian baru itu ada dua angle ya kalau nggak salah kalau ini masih satu angle saja mungkin karena untuk biar tidak berat ya karena spian itu termasuk hal yang dapat memberatkan di game dan busit ya lalu setelah itu yang kita tunggu-tunggu adalah bagian animasi untuk animasi ini pertama adalah seperti biasa ya menurunkan suspensi sama membuka bagian kata sopir lalu untuk animasi kedua disini membuka bagasi ya Nah disini untuk bagasinya hanya terbuka satu ya hal ini yang saya suka dari mode eh Z bus3 mhd ini karena jika dibuka ketiga-tiganya itu terkesan gimana gitu ya biasanya kan eh biru-biru wisata terus POB sini kalau membuka bagasi itu biasanya itu hanya membuka salah satu ya kalau nggak dua dan ini diterapkan di mhd ini kalau nggak salah itu di Z bus3 SD yang dulu itu yang dibuka hanya satu bagasi jadi itu lebih keren lebih kelihatannya list itu ya kalau dibuka ketiga-tiganya itu terkesan gimana terlalu biasa ya tetapi untuk kalau dibuka hanya satu ini terlihat keren sekali ya apalagi untuk di screenshot gini dan busnya ini kan lagi parkirkan nah nanti bisa untuk semacam dikasih animasi sopernya nanti duduk-duduk disitu Wah bakalan keren banget ya nanti biasanya kan eh ketika ada wisata atau pariwisata itu soper-soper itu ketika sudah sampai di tempat lokasi wisata itu biasanya kan Anu istirahat di bagian bagasi ya biasanya nah ini bisa diterapkan disini lalu untuk animasi ketiga disini membuka bagian kap mesin belakangnya untuk kap mesin belakang di ini sudah tiga dimensi dan kerennya bisa bergerak ya ini keren banget apalagi untuk bukaan kap mesin ini tidak mengganggu bagian pintu soper ya biasanya kan ada itu mode ya menggabungkan antara bagasi belakang dan pintu soper ya biasanya itu jika kita ingin membuka bagasinya dan apa itu kita sambil perjalanan itu biasanya kan pintu soper kan ikutan terbuka itu biasanya terlihat mengganggu gitu ya dan ini kita nonaktifkan semua untuk animasinya dan bagi kalian yang berminat dengan mode ini silahkan hubungi link yang ada di bawah ya dan untuk eh kalian yang suka dengan video ini jangan lupa untuk like comment share and subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya Oke mungkin cukup sekian video yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini bila ada kekurangan atau salah kata saya mohon maaf saya Fabrizabtian channel salam busit mania hai hai hai